Halo semua, kembali lagi di channel koleksi saya untuk review saya selanjutnya. Sudah lumayan lama sejak terakhir saya mereview patung di channel saya. Banyak patung-patung saya tiba di Jakarta, sementara saya tinggal di luar Jakarta. Mumpung saya sedang liburan di Jakarta saat ini, maka bisa saya sempatkan untuk mereview beberapa patung yang sempat tiba di tempat saya di Jakarta. Kali ini reviewnya berupa paket, di mana saya akan mereview beberapa patung sekaligus. Jadi kalian juga bisa sekaligus compare patung yang satu dengan yang lainnya. Bisa kalian lihat di sini ada 3 patung, semuanya adalah karakter video games yang saya terima tahun lalu, tahun 2018. 2 karakter Soul Calibur, Soul Calibur 2 tepatnya, dan 1 dari game Darkstalkers. 2 karakter Soul Calibur ini diproduksi dari perusahaan yang bernama First 4 Figures, sedangkan karakter dari line Darkstalkers ini diproduksi oleh HMO. Sebelumnya mohon maaf kalau di sini saya tidak membawa turntable dan lighting tambahan, namun saya akan berusaha mencoba untuk menampilkan patung-patung ini sejarnih-jarnihnya dengan peralatan yang seadanya. Saya juga akan mencoba mereview dengan singkat, berhubung ini barangnya ada 3, semoga tidak terlalu lama. Jadi inilah review dari saya. Yang pertama, akan saya review dia dulu. Mungkin kalian sudah tahu karakter ini dari Soul Calibur 2. Ini adalah Nightmare. Ini adalah versi eksklusif yang memiliki base bebatuan ini. Versi standarnya hanya memiliki base bundar sederhana. So, ini adalah opini saya. Menurut saya, F4F sendiri adalah perusahaan yang memproduksi patung-patung dengan detail yang minimal. Mereka tidak menargetkan audiens mereka untuk para hardcore statue collector yang peduli banget dengan detail dan painting yang realistis. Ini juga terjadi pada statue F4F lain yang sempat saya review sebelumnya, yaitu King dari Tekken. Jadi untuk patung Nightmare ini, memang ini tidak semahal patung skala seperempat lainnya. Namun kita juga bisa melihat kualitas dari patung ini yang kurang detail. Model dari karakter ini menurut saya sudah oke. Nightmare dari Soul Calibur 2 memang mirip. Dengan posegnya yang terkenal dijadikan simbol dari Project Soul. Namun bisa kalian lihat, seperti piece dari armor ini misalnya. Ini kurang terlihat realistis. Saya bukan berbicara tentang atau belum berbicara tentang pewarnaannya ya. Maksudnya adalah seperti ini. Realitanya plate armor ini. 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 Dan lainnya. Mereka adalah piece yang berbeda-beda. Berbeda layer yang disusun berlapis-lapis. Namun pada patung ini saya melihat kalau F4F itu menyatukan semua piece. Lalu di-mould and cast. Dan di-paint setelah semuanya telah jadi satu. Saya melihat mereka bisa menghemat waktu produksi dari situ. Sehingga mereka tidak paint piece-nya satu persatu banyak kecil-kecil baru disusun. Nah karena ini, saya melihat banyak surface yang seakan seperti smooth terhubung. Misalnya seperti ini. Gagang pedang dengan akar dari soul age ini yang berwarna merah. Seharusnya ini dan ini kan berbeda objek ya. Surface diantaranya tidak sesmooth ini seharusnya. Jadi banyak objek yang seharusnya berbeda objek tapi surface pada patung ini tidak mengembarkan objek-objek atau material-material yang berbeda-beda tersebut secara realistis. Coba lihat ini. Tangannya yang genggam gagang pedang. Apaan ini? Seakan mereka masih bodo banget dah. Yang penting menyerupai tangan. Enggak kelihatan engsel, enggak kelihatan gap atau lapisan-lapisan armor pada tangannya. Hanya satu bongkahan besi yang dilas jadi satu. Yang kedua, ini pasti terjadi di setiap statue F4F yang selama ini saya beli. Mereka sepertinya tidak bisa membuat garis lurus atau ark bengkok dengan rapih. Pasti gerebesan, melewet-melewet. Coba lihat bagian ini. Kalau kalian telusuri, ini tidak lurus. Tidak rapih. Lalu ini. Kesini. Ini. Kesini. Dan lainnya. Sekali lagi, ini saya pikir kemungkinan terjadinya sangat besar. Soalnya semua produk F4F yang saya punya, ya seperti itulah. Yang terakhir adalah tentang pewarnaannya. Bagian pewarnaan yang lumayan oke seperti bagian besi armornya. Dalaman yang berwarna coklat dan armor rantainya. Sisanya standar. Malah ada yang di bawah standar. Misalnya seperti ini. Pewarnaan pada mata soul age dan daging-daging sekelilingnya. Baik di pedang maupun di besenya. Rasanya kualitasnya rendah sekali pada bagian tersebut. Bahkan saudara saya ketika melihat pertama kali base dari patung ini, dia mengira kalau ini adalah barang KW atau rikas dari sumber yang bukan ofisial. Dan saya sangat setuju kalau kualitas paint dari bagian soul age-nya memang sangat tidak memuaskan. Namun dari semua hal negatif ini, ada juga fitur lebih dari statue ini. Misalnya, statue ini bisa dipasang baterai. Dan ada switch yang bisa membuat matanya nyala. Kita lanjut ke karakter kedua. Rasanya banyak yang sudah mengenal karakter yang satu ini. Taki dari Soul Calibur 2. Ini juga versi eksklusifnya. Dimana base-nya menyerupai bentuk bunga seperti ini. Versi standarnya juga cuma memiliki base simple yang bundar. Taki dari first four figure ini lebih baik dari Nightmare menurut saya. Ya, memang karakter ini memang lebih sederhana sih modelnya dan pakaiannya. Tidak banyak hal negatif untuk statue ini. Ya, selain fakta kalau F4F itu sudah normal kalau terdapat hal seperti grebesan atau garis tidak lurus. Dan objek-objek yang berbeda namun terhubung dengan smooth. Berikut ini menurut saya. Yang pertama, mungkin ini hanya selera saya saja. Saya merasa kalau bagian ototnya di shading terlalu gelap. Terutama di bagian paha depan. Terlihat seperti dia memiliki body fat yang kurang dari 10%. Namun hanya pada paha depan. Dengan tidak konsisten, paha belakangnya tidak terdapat shading. Misalnya untuk otot hamstring. Saya lebih prefer kalau ototnya tidak di shading. Terutama otot pahanya. Lalu kedua, ini juga tidak terlalu penting sebenarnya. Saya merasa bagian belahan pantatnya agak hiperbola. Tidak wajar. Belahannya terlalu tinggi menurut saya. Sampai setinggi ini masih terbelah dengan dalam. Bahkan dengan memakai pakaian bahan spandex. Saya pikir hal ini akan terjadi hanya kalau dia memakai leotard yang kecil. Seperti ini. Nah, coba compare dengan yang ini. Ini baru wajar. Kalau ini, kurang realistis sepertinya. Oh, ada satu hal lagi yang saya ingin share. Kalau kalian memiliki patung ini dengan versi eksklusif. Seperti ini. Sepertinya bagian ini, bagian yang melingkar seperti setengah cincin ini, yang di bawah. Ini fragile banget ya. Hampir saja tadinya saya ingin mencoba mengangkat basenya dengan memegang bagian ini. Namun langsung terasa bergerak dengan mudah. Untuk saja tidak patah dan langsung saya stop. Bagian yang terbaik menurut saya adalah kepalanya. Wajahnya oke. Rabotnya juga oke. Torpedonya agak kurang runceng. Namun, overall oke lah. Nah, selanjutnya kita ke Statue of the Year 2018. Ini adalah Morrigan dari game Darkstalkers. Namun rasanya kalian sudah tahu. Ini adalah versi player satunya. Ada versi player duanya yang tema warnanya merah biru. Seperti karakter Lilith pada game yang sama. Sebenarnya saya tadinya tidak ingin mereview patung ini bersama dengan lainnya. Rasanya dua patung ini akan kebanting menurut saya. Patung ini mendapat award Statue of the Year 2018 memang bukan tanpa sebab. Dari desainnya yang ambil karya Stanley Arjem Lau yang memang sudah fenomenal. Sculptnya yang mantap yang bisa menciptakan lukisan Arjem ke dunia 3D dengan bagus sekali. Proporsi badan, texture detail, pewarnaan, dan desain base yang unik. Semuanya memang luar biasa. Saya benar-benar tidak ada komen untuk desain modelnya. Nah, misalnya kalau Taki dibuat memiliki otak seperti ini, tentunya akan lebih baik menurut saya. Maksud saya tidak perlu diberi tone gelap lagi pada paha depannya. Dan tentunya dengan belahan yang lebih wajar juga. Namun saya memiliki sedikit komen untuk patung ini di luar hal desain. Yang pertama, entah mungkin ini terjadi hanya pada statue ini saja. Atau yang lain juga demikian. Tangan kanan morrigan milik saya tidak bisa dipasang sampai penuh. Tidak bisa sampai jelep. Rasanya mentok sebelum masuk penuh. Tapi saya rasa sudah cukup kuat sih. Yang kedua, nah ini sedikit agak mencengkelkan. Kelelawar-kelelawar ini mirip-mirip. Ya, ada beberapa kelelawar yang agak berbeda posenya. Sehingga kita bisa mengetahui kelelawar tersebut dipasang di mana. Namun ada tiga kelelawar yang mirip yang memusingkan yang rasanya bisa ketukar posisinya. Guide yang diberikan tidak banyak membantu untuk memasang tiga kelelawar ini. Mana pula salah satu posisi lubang kelelawar pada hasil akhir patung yang diproduksi memiliki posisi yang berbeda dari yang diprint di guide-nya. Ketiga kelelawar ini tidak ada yang dapat terpasang sampai penuh, masuk, jelep dengan mantap. Jadi yang bisa saya lakukan hanya mencoba-coba posisi stick yang terbaik untuk ketiga kelelawar ini. Walaupun akhirnya ketiga kelelawarnya saat ditancap, hanya bisa masuk sampai pucuk-pucuk batangnya saja. Alangkah baiknya kalau kelelawarnya diberi kode pada base-nya, juga pada box-nya. Sehingga misal kita ingin masukkan semua bagian patungnya kembali ke dalam box, kelelawarnya tidak terbalik-balik lokasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian juga bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan update selanjutnya mengenai review patung-patung yang lainnya. Sampai jumpa lagi pada review saya selanjutnya.